Selamat datang di Channel Cerita Fakta. Dalam video ini, kita akan menjelajahi salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Renaissance Dari kebangkitan nilai-nilai klasik dan humanisme, hingga pencapaian seni yang luar biasa oleh tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael, kita akan melihat bagaimana era ini membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Mari kita mulai perjalanan kita melalui masa yang penuh inovasi dan kebijaksanaan ini. Renaissance adalah periode dalam peradaban Eropa segera setelah abad pertengahan atau era kegelapan yang ditandai dengan lonjakan minat terhadap kesarjanaan dan nilai-nilai klasik. Era ini menyaksikan penemuan dan penjelajahan benua baru, pergeseran dari sistem astronomi Ptolemaus ke Copernicus, kemunduran sistem feodal, pertumbuhan perdagangan, dan penerapan inovasi penting seperti kertas, percetakan, kompas pelaut, dan bubuk mesiu. Bagi para cendekiawan saat itu, Renaissance terutama merupakan masa kebangkitan pembelajaran dan kebijaksanaan klasik setelah periode panjang kemunduran budaya. Asal-usul dan kebangkitan humanisme Istilah abad pertengahan diciptakan pada abad ke-15 untuk menunjukkan interval antara jatuhnya dunia klasik Yunani dan Roma dan penemuan kembali budaya tersebut. Peristiwa-peristiwa di akhir abad pertengahan, mulai abad ke-12, memicu transformasi sosial, politik, dan intelektual yang berpuncak pada Renaissance. Ini termasuk kegagalan gereja Katolik Roma dan Kekaisaran Romawi Suci dalam menyediakan kerangka kerja stabil, meningkatnya pentingnya negara kota dan monarki nasional, berkembangnya bahasa nasional, dan pecahnya struktur feodal lama. Humanisme, gerakan intelektual yang diprakarsai oleh sastrawan sekuler, muncul sebagai semangat utama Renaissance. Humanisme menekankan sifat manusia dalam segala wujudnya, kesatuan kebenaran, sinkretisme, martabat umat manusia, dan perjuangan penciptaan. Para humanis, seperti Dante, Petrarch, Leonardo Bruni, dan Giovanni Piccio della Mirandola, membantu memulihkan dan mengembangkan pengetahuan baru, serta mendorong kebebasan intelektual dari ortodoksi agama. Humanisme dan semangat Renaissance menyebar dari Italia ke seluruh Eropa, dibantu oleh penemuan mesin cetak. Humanis utara, seperti Desiderius Erasmus, memainkan perat penting dalam menyebarkan ide-ide ini. Karya Erasmus, Price of Folly, 1509, menekankan kebaikan tulus dibandingkan kesalahan formalistik, dan kontribusi intelektual humanis turut memicu reformasi. Namun, konflik antara reformasi dan kontrareformasi pada akhir abad ke-16 menyita banyak energi Eropa, mengantar kehidupan intelektual ke ambang pencerahan. Perkembangan seni dan kemunculan Florence Renaissance, periode setelah abad pertengahan, ditandai dengan minat besar terhadap kesarjanaan dan nilai-nilai klasik. Seni dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mampu menggambarkan Tuhan dan ciptaannya, serta memberi wawasan tentang posisi manusia di alam semesta. Leonardo da Vinci dan seniman lainnya, seperti Massaccio, Fra Angelico, dan Michel Angelo, mengembangkan seni berdasarkan pengamatan dunia nyata dan prinsip matematika. Proto Renaissance di Italia, terinspirasi oleh Santo Franciscus dari Assisi. Melihat seniman seperti Giotto dan Penyair seperti dan terfokus pada struktur sederhana dan pengalaman batin. Giotto mengembangkan gaya gambar baru, mengantisipasi Renaissance. Meskipun kematian hitam menghentikan kemajuan ini, Renaissance kembali muncul pada abad ke-15. Pada tahun 1401, Lorenzo Giberty memenangkan kompetisi untuk pintu perumbu di Florence, pemicu studi seni klasik oleh Brunelleschi dan Donatello. Massaccio memulai lukisan Renaissance dengan konsep intelektual dan naturalisme tinggi. Seniman seperti Piero della Francesca dan Andrea del Ferroccio melanjutkan studi perspektif dan anatomi. Kebanggaan masyarakat Florentini dan patronase keluarga Medici mendukung seni, dengan karya terkenal seperti The Portinary Altarpiece oleh Hugo van der Guest. Pelukis Renaissance Utara lebih fokus pada detail dan simbolisme, sementara pelukis Italia mengadopsi media minyak, mengembangkan gaya yang kaya dan mendalam. Seni Renaissance Tinggi Seni Renaissance Tinggi, yang berkembang sekitar 35 tahun dari awal 1490-1527, berkisar pada tiga tokoh besar, Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael. Leonardo, dikenal sebagai manusia Renaissance terhebat, menyisakan sedikit waktu untuk melukis karena penelitiannya yang luas. Karyanya yang terkenal termasuk Mona Lisa, The Virgin of the Rocks, dan The Last Super. Michelangelo, meskipun awalnya menganggap dirinya sebagai pematung, terkenal dengan lukisan dinding langit-langit kapel Sistina yang kompleks dan terpadu secara filosofis, serta patung seperti Pieta dan David yang menunjukkan kemampuan teknis dan ekspresifnya yang luar biasa. Rafael, dengan karya terbesar seperti The School of Art Hands, menciptakan lukisan yang harmonis dan penuh kejelasan klasik. Karya-karya Rafael menunjukkan pengaruh Leonardo dalam komposisi dan wajah-wajah Madonna, namun ia berbeda dalam produktivitas, temperamen seimbang, dan preferensi terhadap harmoni klasik. Arsitektur Renaissance tinggi dipelopori oleh Donato Bramante yang menciptakan Tempietto di San Pietro in Montorio, sebuah struktur kubah terpusat yang mengingatkan pada arsitektur klasik. Paus Julius II memilih Bramante sebagai arsitek kepausan, dan bersama-sama mereka merencanakan pembangunan gereja baru ST, Peter yang berukuran raksasa, meskipun proyek tersebut tidak selesai hingga lama setelah kematian Bramante. Akhir dari Renaissance Studi humanistik dan musik polifonik juga berkembang di bawah kepemimpinan Paus Julius II dan Leo X, paduan suara Sistina, yang tampil saat kebakpian Paus, menarik musisi dari seluruh Italia dan Eropa Utara. Komposer terkenal yang menjadi anggota termasuk Josquin Desprez dan Giovanni Pierluigi da Palestrina, yang kontribusinya penting bagi perkembangan musik pada masa itu. Renaissance berakhir dengan jatuhnya Roma pada tahun 1527, yang memicu munculnya manerisme pada akhir abad ke-16. Namun, seni Renaissance terus berkembang di Italia Utara dan Eropa Utara. Pelukis seperti Corregio dan Titian merayakan Venus dan Perawan Maria tanpa konflik, sementara pelukis Venesia seperti Giovanni Bellini, Giorgione, Tintoretto, dan Paolo Veronese mengembangkan gaya lukisan liris yang optimis. Sofonis Baangwisola menjadi salah satu pelukis wanita terkenal pertama. Di Jerman, Albrecht Durer menyebarkan gaya Renaissance melalui eksperimen optik dan ukiran, menggabungkan gaya Renaissance dan gotik utara. Terima kasih telah menonton. Kami berharap Anda menikmati perjalanan kami melalui Renaissance, sebuah periode yang membawa transformasi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Jangan lupa untuk memberi like, meninggalkan komentar, dan subscribe untuk konten lebih lanjut tentang sejarah dan kebudayaan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali keajaiban masa lalu dan bagaimana mereka membentuk masa kini. Sampai jumpa!